Saat dikonfirmasi terkait kedatangan sejumlah polisi berseragam di kantor DPC PDI Perjuangan Solo, efek Hadi Rudiat mau menyebut ini tidak wajar karena saat itu tidak ada acara apapun di kantor DPC PDI Perjuangan Solo. Dan kantor baru saja diresmikan dan belum ada aktivitas. Mantan Wali Kota Solo ini menilai, tindakan ini bentuk intervensi dan intimidasi terhadap partai, khususnya kepada PD Perjuangan Solo. Kalau DPC saja sudah didatangi, polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi. Supaya orang takut ke DPC ini kan sebenarnya tidak benar, entah itu maunya sendiri atau disuruh saya tidak tahu. Tapi hal itu dinilai oleh kader-kader partai, ini adalah merupakan hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang itu DPC tidak pernah dilakukan seperti itu. Kenapa DPC didatangi polisi? Duh, DPC itu rumah partai dan rumah rakyat, bukan rumah pencuri, bukan rumah pembuat narkoba, dan bukan rumah judi. Nah, hal seperti ini kan pada nanya ke saya, berarti kan ada pemikiran bahwa sudah dimulai melakukan intervensi kepada partai politik yang ada di Solo, khususnya PDI Perjuangan. Ini pertama kali ya Pak? Ya, pertama kali, dari dulu sampai sekarang tidak pernah. Ketua DPC PD Perjuangan Kota Solo, FKD Rudiatmo juga meminta untuk aparat baik TNI, Polri, dan ASN untuk tetap netral dalam pemilu mendatang.